Hai kepalatan apalagi kalau tidak bawa kepala kimbercon alaikum salam Allah 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 udah lama kita ini gimana enggak ada penjelasan enggak ada bukti udah lama kita udah kehilangan uang udah kehilangan perhiasan udah kehilangan janin gini kita harus minta pertanggung jawaban ini harus samprin lagi ya betul gimana ini harus kita kita mau menanyakan ini gimana hasilnya kan udah tiga hari kita menunggu gimana ini justru itu saya juga lagi mikirin masalahnya ini apa belum ada belum ada kejelasan dari ini gelung dari kimbercon sama aja saya juga lagi mikirin sepertinya sedangkan warga nuntut terus cepat-cepat terpongkar gitu masalah ini iya setiap jangan terlalu percaya sama kimbercon iya betul bahkan setelah masuk kimbercon ini kita banyak-banyak diri betul silangan banyak setiap hari pikiran kasih itu dulu ya kita kimbercon juga niatnya baik cuman ya kalau memang kimbercon itu tanpa ada bukti juga nanti kita ini aja kita pertegas aja kalau new tibet kimbercon ada datang lagi ke sini kita ke sekarang saya mau menanyakan ke nyigelung berarti kita kembali lagi nih kita kembali lagi ke nyigelung gimana ini urusannya nyigelung ini kan mempunyai persyaratan udah kita kasih tapi nyatanya belum ada hasilnya kata sama saya juga Pak Ustadz oh ini jangan terlalu percaya sampai kemercang ya betul ya betul kita kan nyigelung dulu apa jawabannya nyigelung mending kita kasih aja persyaratan yang kemarin itu yang dia minta ya apa kita datang lu datang dulu ke sana kalau misalnya persyaratan itu dipinta betul itu itu kita tegaskan aja kan nyigelung mau bener-bener gamu itunya gitu apamu persyaratan itu supaya cepet cepet terbongkar lagi masalahnya tapi kita selesai gelung aja ya siap kita kenyigelung aja Ayo kita pengen bukti Pak Lura sini terlalu percaya ya betul tambah banyak aja nih yang kelihatan banyak aja hilang semenjak ada dia gimana ini kayaknya Pak Lura ini warga bahwa kita datang lagi ke nyigelung nih mau menanyakan masalah pertanggung jawaban yang kemarin minta persyaratan Hai nggung gimana nih warga udah mena menagih perjanjian kemarin yang yang persyaratan-persyaratan yang kemarin jadi penuhi belum ya justru itu kayak kalau kalau persyaratan yang seperti kemarin kita salat bu ini duduk aja bu tidak tidak sanggup gimana nih belum iya coba warga mau ngomong apa coba semakin banyak ini korban setiap hari ada aja ini uang yang hilang perhiasan perhiasan yang hilang aduh gimana ini enggak ada buktinya Hai coba gimana nih belum pertanggung jawabannya kalian penuhi dulu syaratnya persyaratan apalagi belum kalau tidak bawa kepala tim racon sekarang ganti lagi gimana ini wah gimana ini makanya saya bingung ini kemarin udah minta persyaratan perjaka sekarang udah minta persyaratannya di mercon ini yang harus dibawa apalanya karena dialah pelakunya yang sudah mengambil uang kalian emas uang enak mercon lah yang ngambilnya yang babi ngepetnya iya iya karena saya percaya dia yang babi ngepetnya saya maaf bahwa dia bertanggung jawab untuk membantu desa ini makanya saya apa salahnya dia meniat baik saya percaya sama kimercon malah semakin banyak yang kehilangan ya ibu ya betul ini sekarang nyigelung bicaranya lain lagi yang minta di persyaratannya ini sekarang Bagaimana pertanggungjawaban nyigelung atas persyaratan itu apapun itu sedangkan keperti Mercon itu saya apa udah minta tolong ke dia Aduh ya kita minta minta palaki Mercon sudah enggak gampang parula kenapa percaya saja sama Mercon berarti palurah nih yang harus nyari Kimmercon iya harus bertanggung jawab sabar warga pokoknya pokoknya saya tanggung jawab masalah Kimmercon pasti ketemu sama saya biarpun ke Mercon sekarang enggak ada pasti suatu saat pasti ke desa ini lagi ya padulah harus bawa kepala Kimmercon hahaha yang kita tuntut sekarang bukannya Kimmercon lagi yang nyigelung ini yang minta persyaratan kemarin seperti kepala-pala semua itu udah saya serahkan ternyata persyaratan itu cuman omong kosong doang buktinya enggak ada Hai bawa kepala Kimmercon kalau duit kalian tidak mau pada hilang lagi nah gimana nih pelurah-pelurah harus mencari solusinya pokoknya pokoknya saya akan berusaha nyari Kimmercon kapanpun pasti dia pasti datang kasih ke desa ini soalnya warga ini udah banyak kehilangan malah nambah lagi ya betul betul mas ya saya juga ngedengar dari warga buat banyak yang laporan ke saya sekarang bukan tambah baik malah tambah parah di desa ini makanya saya saya juga laginya nunggu-nunggu Kimmercon ini kapan yang datangnya pasti tapi dia pasti datang lagi ke sini ke desa ini iya pokoknya masalahnya harus kelar ya Bu ya kita sudah menunggu lama kita sudah menunggu lama ini pokoknya tenang saja warga saya udah mempercayakan kanyigelung ini mempertanggung jawaban gelung ini karena persyaratan-persyaratan itu udah masukkan gelung sedangkan Kimmercon itu cuman sifatnya dia untuk membantu aja tidak ada permintaan apa-apa kalau Kimmercon nanti satu-sat pasti datang ke sini makanya saya lagi ngekengi gelung ini karena persyaratan itu udah masuk semasuk duit 100 juta terus pala-pala seperti kebok kambing sapi udah masuk ke dia tapi nyatanya sampai saat ini belum ada buktinya yang dia bertanggung jawabkan iya Pak Rura harus cari Kimmercon karena dia bilang keroknya kalau Kimmercon pasti satu saat datang saya pasti dibawa ke sini ke igelung kalau tidak mau ada yang kehilangan lagi harus bawa kepala itu itu warga saya selalu kehilangan terus-menerus bukannya tambah ini tampak tapi tambah parah kehilangannya sekarang itu tanya keluarga saya itu pada tahu tuh gimana nih ibu-ibu pasti semuanya pada kehilangan ya betul ya betul betul berarti ini harus ada di tahun Palurah ya Iya ya saya bertanggung jawab masalah ke ini kan nyigelung ini makanya saya luntut kan nyigelung harus bertanggung jawab juga nih karena persyaratan ini udah mak udah dia terima pokoknya saya sama warga pengen masalah ini cepat kelar benar ya betul gimana makanya ini nyigelung bertanggung jawabnya nyigelung gimana nih harus bawa kepala Kimmercon ke sini sekarang permintaan nyigelung ini udah macam-macam lagi sekarang kan parah kepala Kipmercon harus dibawa ke sini yaitu nanti seks timmercon aja langsung saya bawa ke sini apa yang kata Kimmercon apa membahar depan nyigelung apamu gimana ya terserah nanti saya kalau udah ketemui belum kalau udah ketemui apa Kimmercon Assalamualaikum 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 Ustadz ya Bu Pak Lura ada di sini ya ini lagi ada apa nih rame-rame lagi Pak Lura saya lagi luntut nih gelung ini kemarin minta persyaratan-persyaratan tapi sampai saat ini belum ada bukti yang bener-bener dia pertanggung jawaban masalah persyaratan kemarin kemarin Oh jadi saya kok ini yang namanya gelung Iya betul saya tadi mendengar bawa-bawa Kimmercon bawa-bawa guru saya apa itu maksudnya ya Iya sekarang dia minta persyaratan harus kepala nih apa krimercon harus dibawa sini katanya Astag itu apa maksudnya itu saya juga belum belum paham ini Tandas ini siapanya Kimmercon saya muridnya Oh muridnya Iya itu anak buah Kimmercon nah berarti gini Pak Lura kan enggak ada Kimmercon berarti harus sama ini aja anak buahnya kali ya berhadapan dengan gelung nih jadi apa maksudnya gelung tadi mengatakan ingin kepala guru saya kepala Kimmercon karena dia biang teroknya biang terok jangan mempitnah orang tanpa ada bukti Hai bukan mitnah orang itu sesuai dengan yang saya lihat jadi apa yang ilum lihat tentang guru saya ini iya dia itu babi ngepet babi ngepet Oh gimana tuh dia biang teroknya bakar mercon dan bawa pak kepalanya kesini saya tidak akan tinggal diam kalau anda ingin memenggal kepala guru saya hadapi dulu saya sebelum menghadapi guru saya karena saya tidak akan terima ada orang yang menghina guru saya menginjak minyak-minyak guru saya jangankan gurunya musnahkan Iya karena ada anak buah Kimmer hai 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 um Anda berhadapan dengan guru saya saya tidak akan tinggal diam saya akan tetap menghalangi Anda untuk menghadapi guru saya tersebut Anda bisa urusan bisa tidak urusan bisa tidak bisa itu urusan terakhir yang penting saya berusaha melindungi guru saya apa Anda juga ingin dimusnahkan sama saya urusan memusnahkan atau tidak memusnahkan itu bukan urusan Anda tapi itu urusan sang maha kuasa Anda harus dimusnahkan anak-anak anak-anak kuahnya tenang dulu warga dia sedang menjelaskan ke nyigelung ini permasalahan burunya kan mudi musnahkan digelung saya merujakan kebercon saya pertama kali datang ke kampung ini ya bertemu dengan nyigelung jadi nyigelung jangan salah melulu jangan salah paham menunggu guru saya itu sebagai babi ngepet ya apalagi sampai menguras uang satu kampung dan emas sebagainya yang guru saya tidak seperti itu tidak seperti apa yang nyigelung kira seperti tidak tahu apa-apa tentang timmercon saya tahu karena dia guru saya saya tahu karena dia guru saya pertama kali dia datang ke sini warga kehilangan uang Hai jadi saya ingin bertanya kepada pelura sebenarnya uang itu hilang setelah ada kimmercon apa sebelum ada kebertaian apa semuanya sudah hilang uang itu sebelum kimmercon ke sini pun hilang apa banyak yang orang kehilangan nah setelah ada kimmercon ke sini malah nambah-nambah masalah nambah meresahkan banyak yang hilang lebih banyak ya betul Abang ini balik suruh gurunya datang ke sini langsung iya betul 7-7 jangan-jangan gampang di provokator ini teteh ini siapa coba teh apa bisa apa sesuatu coba ngomong saya berlihat salah panggara ya kenapa nanti tadi siapa saya warga warga ya teteh jangan ngompor-ngomporin warga gitu karena kan kita keadaan disini kan lagi panas nih lebih genting karena bisa-bisa pengen masalahnya cepet-cepat ya betul udah lama udah lama jadi gini ya penjelasan kepada si teteh sama warga kan sebelum ada kimmercon juga uang sudah ada yang hilang nah jadi kimmercon ini niatnya membantu ya membongkar siapakah pelaku dibalik hilangnya uang warga tersebut cuman urusan masalah emas dan harta yang sayangnya setelah ada kimmercon semakin menghilang saya khawatir itu adalah pihak-pihak-pihak yang memitnah kimmercon untuk pergi dari kampung ini seperti itu karena orang itu tidak ingin dibongkar oleh kimmercon kedok orang tersebut gitu tapi kita yakin kalau kimmercon itu masih ada kaitannya soalnya setelah masuk kimmercon kesini malah nambah banyak ya nambah banyak korban dan kehilangan nuju kimmercon seperti itu kimmercon kesini datangnya niatnya niat baik cuman kan masalahnya kalau hilang duit itu masalah kimmercon apa bukannya kita jangan bersih ya jangan-jangan ini ini yang sekokol terus membela kita cari jalan yang bener-bener yang terbaik kita nuduh orang tanpa ada bukti juga salah buktinya iya iya kayaknya ini disabok ini kayaknya makanya saya akan datang ke kimmercon sebelum ini gelung ini bertanggung jawab masalah persyaratan ini warga tenang aja saya juga lagi nyelidikin ini nama parah gimana ini terus-menerus kehilangan kita nyelidikin itu kan enggak segampang itu kita harus bener-bener nyelidikin kalau nyelidikin asal-asalan kita jangan-jangan nanti kita yang disalahkan makanya saya juga hati-hati orang-orang saya juga lagi nyelidikin tenang aja saya demi untuk warga saya juga udah resah saya nggak bisa tidur siang-siang banyak yang datang malam juga banyak yang datang ke rumah saya jadi saya nggak bisa tidur jadi nggak nggak tenang hidup hidup saya juga enggak dengar banyak yang keluhan-keluhan seperti itu udah bang nih abang pulang suruh gurunya ke sini ya betul jadi saya jelaskan lah saya kesini guru sedang mewakili guru saya saya disuruh membantu guru saya untuk menyelidiki untuk membantu warga kampung sini kenapa saya dan guru saya yang dipitnah sekarang seperti itu pelura niat kami ini mengatanya seperti itu ya betul itu ajaran sesat jangan-jangan si mbak ini kan baru ya disini jangan-jangan si mbak ini dalang dibalik semua ini enggak saya mah mau bela warga ya enggak ya betul tapi anda tidak punya bukti menuduh guru saya tersebut tapi buktinya mercon itu emang guru sesat bukankah sebelum ada guru saya kesini sudah banyak yang kehilangan luah tapi namanya namanya parah nama banyak setiap malam kehilangan ya kan saya katakan mungkin itu orang-orang yang memitnah ke mercon sengaja memitnah seperti itu karena apa karena kedoknya tidak ingin terbongkor oleh ke mercon jadi warga ini dihasil supaya membenci ke mercon seperti itu benar ya nggak betul mercon itu yang sesat Iya betul-betul ke mercon banyak harta dari mana dia kalau bukan ngepet Oh ya banyak mobil-banyak mobil jangan salah jangan-jangan seperti itu duduk seperti itu nanti saya menghadapi ke mercon sel akan mempertanyakan tanggung jawaban ke mercon supaya bertanggung jawab di atas disini apa ya untuk membantu matu kita di belom aja pelurah ini saktinya gelong iya pelurah ini belum saya lagi tekan bertanggung jawaban masalah yang kemarin minta perseratan makanya saya ini datang lagi-datang lagi ini pelurah juga gimana sih harusnya berpihak sama iya sama iya agus itu saya berpihak sama warga makanya saya lagi nekanya ibu gelong kemarin perseratan-perseratan itu kan asal-asal apa dari sebagian dari warga sekalang uang kambing kebo itu saya mau akan menuntutnya gelong ini penjelasannya gelong paduran mau terungkap enggak kalau mau terungkap bawa kepala kimarcon kesini tuh yang diminta kepala kaki kimarcon kemarin minta perjaka sekarang kimarcon sama biar biang teroknya sebentar kalau untuk kepala guru saya saya tidak akan tinggal diam nah guru-guru berarti tuh yang biang teroknya iya betul dengerin katanya guru lu yang biang teroknya Bang lu langsung percaya aja sama ngikut ini gelong tapi kalau saya saya juga tidak percaya kepadanya gelung jadi saling menuduhkan akhirnya saling menuduh kita gimana ini apa kita kita kemarcona datangin apa apa nyigelungnya ini yang kita bawa ke kimarcon ini baiknya gimana ini para warga apakah menginginkan guru saya yang datang ke sini apakah gimana ya kami menginginkan kimarcon datang ke sini tapi nyigelung menginginkan kepalanya bukan hidup-hidup apa maksudnya ini apapun itu caranya bawa ke pak kimarcon mau diracun mau apa yang penting bawa ke sini nyigelung jangan berbicara sembarangan di depan saya karena kimarcon itu guru saya kalau anda menghina saya saya masih bisa diam tapi kalau anda menghina guru saya saya tidak bisa tinggal diam karena seorang murid itu harus membela seorang gurunya apalagi gurunya itu benar memang anda bisa apa saya tidak bisa apa-apa saya cuma bisa membela guru saya dengan semampu saya karena anda benar-benar sesat seperti guru anda udah kabar aja nih dong ya kamu harus dikasih pelajaran ya benernya Oh masih kelajaran apa seperti apa pelajaran yang dulu maksud terhadap saya ini saya juga bingung sih ya sama Pak Lurah nah kemarin kan kita udah cepat ke sini juga udah bilang keberatan kan sama persyaratan-persyaratan yang aneh kenapa tiba-tiba Pak Lurah datang lagi gitu loh saya bingung loh Pak Lurah itu justru itu saya datang ke sini khususnya Bu Bidan saya akan pengen mempertanyakan masalah persyaratan itu sedangkan persyaratan itu kan udah membebali warga saya jawabannya gelung bagaimana atas persyaratan yang dipinta itu ya sekarang menurut Pak Lurah itu gimana kalau mau ngasih gitu mau menurutin permintaan di gelung apa gimana saya tidak mau memberikan persyaratan yang di gelung minta sekarang yang terakhir apalagi para kepala kemercon 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 juga terlalu percaya sih ya 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 iya sekongkol kemercon kemercon itu ya bukannya kita bukannya saya percaya kemercon karena kemercon itu menawarkan diri sendiri di menawarkan dia kepada saya akan membebaskan yang ada masalah di desa ini gitu makanya saya percaya kemercon itu menurut Ustadz bagaimana sebagai sebagai anak buahnya kemercon ditangtang kunyi gelung ini saya pantang menantang orang tapi saya juga pantang ditangtang seperti itu kalau memang menginginkan kepala guru saya maka harus berhadapan dengan saya seperti itu ya sekarang mah terserah mau dihadapi nih gelung mau apa dipercaya mau di datangin ke desa ini lagi saya siap untuk siapa sih yang kampungnya tidak ingin aman Pak Lurah juga ingin warganya aman kan jadi seperti ini kalau dengan cara baik-baik kemercon datang ke sini saya juga tidak akan kasar mungkin ya bisa bicara dengan baik-baik tapi ucapan nye gentur ini sungguh menggores hati saya dia menginginkan kepala guru saya berarti apa maksudnya dia menginginkan seolah-olah dia menginginkan guru saya itu mati seperti itu kalau kita berkelit yang terok ini gara-gara dia gara-gara murah kamu yang kero Nah kalau memang biang kero kenapa Anda menginginkan kematian guru saya karena dia itu udah sesat Nah kalau memang sesat jangan menginginkan kematian nanti guru saya datang ke sini tanya di waktu dia saya hidup-hidup Bagaimana harus mati ya tuh harus mati nah sekarang ini pelurah berarti nyigilung ini tidak mau terbongkar siapa dirinya dia menginginkan guru saya kematian guru saya seperti itu kalau memang dia tidak ingin terbongkar Kenapa dia tidak ingin hidup-hidup guru saya Kenapa dia menginginkan kematian kematian guru saya karena dia orang sesat guru saya apa nyigilung yang sesat saya tanya Imar Cang yang sesat Anda jangan menyesal warga resah itu banyak mobilnya juga itu iya kali Anda jangan sewujur guru saya banyak mobil banyak hal itu bukan hasil ngepet dia itu uang pribadi dia dia itu halal dan juga punya pekerjaan dia juga punya pondok pesantre yang dia juga sering diundang ceramah Ajar gelung sesat jadi aja anak buahnya aja 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 gelung jadinya gelung ingin berhadapan langsung dengan saya saya sebenarnya tidak ingin mencari keributan tapi kalau itu emang keinginannya gelung apa boleh buat Pak Lura sudah harusnya ajar aja Ajar 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 Coba warga pada tenang dulu jangan sampai yang ngecokin keadaan seperti ini saya tambah pusing jadinya Hai silahkan lalu ini ingin mencoba saya Anda tidak takut saya tidak akan pernah takut dengan siapapun sebab hai berharap panggilan saya ha 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 View ya Hai ini unit Hai ya Letiv ya letiv ya letiv ya letiv ya letiv ya systematic ya letiv ya letiv ya letiv ya letiv ya're a metaf ya metaf ya letiv ya letiv ya letiv ya lativ ya one-firullah Avalahumma Farid Jamahum wasatis Allahmu amatok codemahum wakaribku'amahum wa jaljil akdamum Allahumma damirum tadmiro ya Allahumma Zahrib nahnu ibadu kanahnya ibadu kaya-latip ya la tipi-latip ya kuyi matin damirum tadmiro ya rabdamirum tadmiro ya rabdamirum tadmiro ya rabbi ya rabbi rambun nahno ibadu kanahno ibaduka Allahumma za'alni wa iyahum tuh ibadika wa ibadika wajawarika wa malika wakirjika wajib jika wanakafika mingkuli syarikh syaiton wa sultan wa isin wa janin wabagin wa hasilin wa subayn wa hayatin wa akrabin anta akhiju binah yatihah inna rabi wala usyrikubi syai'an akhazdu kuatakum wa kudrotakum bikwati Allahi ta'ala wa bikurati wa akhazdu sam'akum wa basurakum bisam ilahi wa basurahi sumun bukun umyung fahum layarji'un sumung bukun fahum layarji'un sumung bukun fahum layarji'un sumung bukun fahum layarji'un sumung bukun fahum layarji'un wala wala kuatai lebih lajib wawakbara ini sakti nih gelu wakil makan timur toh kenyataan yang hajar nih gelu biar atif 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 subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah Akbar subhanahu Allahumma aizal islam wal muslimin 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 Allahumma pangsurna alal kawamil kafirin Allahumma pangsurna alal kawamil musyrikin Allahumma pangsurna alal kawamil informed Allah THate Muhammad Assalamualaikum ya khubir ya khubir ya khubir ya kurubil ibadi Bismillah Umau untuk melewati kun Bismillah Allahumma abtatihi wa bihi akhtatimu Allah 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 waГalau shriku biin syi'an Bismillahil azela yaduru ma'asmi haishi'um telerdi walafi Samahi Wawalali yu lazim Bismillahil azela yaduru ma'asmi ishi'umtelerdi uwe collectively wa'a samialajim Bismillahil azela yaduru ma'asmi seluruh pilar nuhu alami ulajim Allah 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 cara beli produk kimercon di akun Shopee ketika kimercon al hikmah di pencarian Shopee kemudian disitu akan muncul berbagai produk kimercon mulai dari madu jamu sakti kimercon kemudian kapsul herbal daun kelor kemudian kapsul herbal daun bidara garam asma kulit kijang air karomah semua ada madu rukiah cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukiah di asma disuuh dikepoh oleh guru besar kimercon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemulsanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098 terima kasih lumayan juga Anda menyerah saya tidak akan pernah menyerah walaupun saya harus mati di sini karena saya lebih baik pulang gurunya suruh ke sini ya enggak ya betul lebih sesat nih kalau memang masih bisa dibicarakan baik-baik janganlah anda menginginkan kematian guru saya tidak ada yang bicarakan baik-baik lagi saya ingin kepala kimercon kalau palurah sadar ya apa yang dia katakan dia menginginkan kepala kimercon kalau kita tafsirkan dia itu menginginkan kematian guru saya seperti itu anda menginginkan kematian guru saya saya tidak akan pernah diam pada orang-orang yang jatuh Ustaz gini aja Ustaz sekarang pulang karena warga ini udah marah ya betul lebih baik pulang jadi gurunya aja yang datang ke sini nah jadi guru kita guru-gurunya jadi saya jangan sampai suasana lebih parah lagi nih kalau keadaan seperti ini jadi untuk menjaga keamanan saya lebih baik pulang ya ya oke nanti saya juga akan suruh kesini ya ya baik nanti saya akan kesini dengan guru saya Anda jangan mengumpul-mengumpuri warga teru ya ya kita tunggu ya 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 untuk saya mau menuntutnya gelungi supaya kita bertanggung jawab masalah pertanakan kemarin iya oh iya 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 Pak ayo jadi kita harus nunggu kepala dingin bahaya nanti kalau kita maksain warga lagi emosi duduk dulu aja ini bubidani pakai mikrofon jadi untuk keselamatan kita juga bubidani untuk keselamatan saya warga ini tapi lagi genting daripada kita memaksakan keinginan kita tapi membahayakan kita lebih baik kita mundur dululah nanti biar kita udah pada dingin udah pada tenang kita bicara baik-baik kalau karena emosi kita lawan dengan kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah seperti itu iya tadi akan mati penyakit Iya ya saya juga tadi itu bubuk itu ngegelung itu bukan orang sembarangan kayaknya ya itu kameramen itu kalau ngegelung itu bukan orang sembarangan memang Hai bubidani juga sudah lama kan di sini kenapa jadi sudah saya juga masih bingung sih sobatnya geluk karena sipalurah juga masih labil ya masih labil terus juga semakin kesini tuh semakin gak jelas gitu kan makanya kemarin itu kan sempet ketemu sama talurah sama kimmercon juga tadinya kan mau ngasih kepercayaan buat kimmercon lah ngasih kesempatan gitu buat selesai ini cuma yang atau kenapa sipalurah itu labil gitu udah malah datang ke sana lagi kesana iya saya juga tahu kesaktiannya gelung itu Masya Allah Kang untuk saya tadi apa namanya ya atas izin Allah meminum air ini sehingga pertarungan mungkin serilah saya juga tuh nah ini namanya air karomasun dan bonang jadi atas izin Allah tadi saya itu diberikan kekuatan lah jadi imunitas tubuh ini meningkatlah jadi hasilnya ini banyak ini juga bisa selain bisa meningkatkan daya ketahan tubuh ya ini juga bisa untuk penyakit seperti non-medis penyakit goi bisa lah seperti gangguan zin setan dan melunturkan aura negatif dan ini juga bisa untuk penyakit medis bubidan takutnya di klinik bubidan nah mau praktek nih selain ini iya boleh selain madu ucap itu ya selain air karomasun ada juga bubidan seperti madu ya ada madu ada jamu sakti ada kapsul daun bidara kapsul daun kelor garam asma minyak asma seperti tubuh bidan jadi produk-produk itu selain mengobati penyakit-penyakit goi biasa seperti serangan jin santet segala contoh itu juga bisa mengobati penyakit medis seperti kan asam urat lambung asma sesak nafas kencing batu kencing manis darah tinggi darah rendah ya emah dan sebagainya seperti itu jadi hasil ada di sepi juga nah itu saya mau nanya untuk pembelian gimana ya Oh kalau mungkin bubidan pengen order gitu ya order yang banyak mungkin ya ya bisa kita join lagi join usaha ya jadi gini aja kalau sebenarnya bubidan mau seperti itu bisa aja dicari di aplikasi shopee dengan cara klik ke mercon hal hikmah jadi bubidan itu nggak usah khawatir nanti jangan kebingungan tentang harga ya kan nggak tahu ya harga jadi kalau udah diklik semua mulai dari madu air lontar segala macam disitu udah ada harga-harganya udah udah ada semua disitu ya takutnya bubidan mau order banyak-banyak ya dan saya kasih tahu lagi kalau untuk pembayaran pembayaran bisa ke adminnya langsung ya bubidan ataupun ke rekening pribadi beliau atas nama Jackie Hai Kaliman dan yang satu lagi atas nama Hajar Dede Kuzia selain ini jangan dipercaya takutnya penipuan itu bubidan ya udah kalau mau saya cek di shopee langsung ya cek di shopee langsung seperti itu ya kan kalau di shopee sudah jelas ya kan ya Iya ada harga ada penipuan juga kan iya nggak ada kan ada penipuan dan intinya langsung ke adminnya langsung lah kalau untuk pembayaran seperti itu dan kepada Iwan dimanapun anda berada dan kepada bubidan juga itu meminta doa dan dukungannya seperti itu bilang jadi kami ini kru tim sekaligus muridnya Kimmercon sedang proses pembangunan Majelis Taklim jadi mungkin Majelis Taklim itu untuk pengajian santri lah jamaah ibu-ibu dan kegiatan agama yang lainnya nah nah kepada ikhwan sohabat dimanapun anda berada jika ingin membantu secara dua bantulah secara dua secara tenaga datanglah bantu secara tenaga jika ingin membantu secara materi yaitu seperti berdonasi ya bubidan jika ibu bidan juga ingin berdonasi silahkan bubidan jangan takut Insya Allah akan Allah ganti dengan khairul amal seikhlasnya ya seikhlasnya tidak dipatok seikhlasnya kalau tidak ingin memberikan cukup berikan doa saja cukup kami sudah berterima kasih kepada orang yang mendoakan ya kepada ikhwan pokoknya jangan takut-takut ya Insya Allah akan Allah ganti dengan khairul amal sepertinya kita harus istirahat dulu karena waktu udah malam ya ya kita istirahat dulu untuk keamanan kita juga Oke eh sahabat dan kru kita istirahat dulu ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh